Intro Shalom Puji Tuhan Kiranya Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Di dalam Tuhan Yesus Kristus akan terus menyertai kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Bagian firman Tuhan pada hari ini Dari Roma Pasal 5 ayat yang kelima Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang melakukannya terpuji nama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Roma Pasal 5 ayat kelima Berbicara tentang manusia yang diperbaharui Atau diampuni Dibenarkan oleh Allah karena imannya Bagaimana dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dia memohon ampun kepada Tuhan Dan Tuhan membenarkan atau membenarkan dalam pengertian Mengampuni dan memperbarui hidupnya Dan dikatakan pada saat itulah Kasih Allah dicurahkan ke dalam hatinya Allah yang adalah sebagai Bapak kita Mengangkat kita menjadi anaknya Dan Allah yang penuh dengan kasih itu Allah melimpahkan kasihnya dikatakan Di dalam hati kita Sehingga kalau kita hidup sebagai hidup yang baru Dalam status kita sebagai anak Allah Maka kita juga hidup di dalam kasih Sama seperti Bapak kita Karena kasih itu adalah sifat dari Allah Yang telah menjadi Bapak kita Dengan demikian karakter kita Sifat kita pun akan makin dibentuk Menjadi semakin serupa dengan Allah Sebagai Bapak kita Saudara yang dikasih Tuhan Kalau seorang kedapatan gagal untuk menyatakan Kasih atau tidak hidup di dalam kasih Bukan berarti dia tidak memiliki kasih Mungkin dia tidak melatih diri untuk Selalu belajar Melakukan kebenaran firman Tuhan Tentang kasih Tapi bukan berarti dia tidak memiliki kasih Itu berarti bagi kita penting sekali Untuk kita melatih diri dalam tindakan-tindakan kasih Melatih diri dalam mempraktekkan akan Karakter Allah Tentang kasih di dalam kehidupan kita Karena apa? Karena hal itu akan terus Diperhadapkan kepada kita Bagaimana kita dapat mempraktekkan kasih Mungkin melalui mengampuni Menunjukkan Melalui menunjukkan peduli Melalui mendoakan seseorang Bahkan juga dengan tindakan nyata Memberi, menolong, dan sebagainya Yang semuanya itu merupakan Wujud dari Karakter atau tindakan Atau sebagai tindakan kasih Saudara yang dikasih Tuhan Penting sekali bagi kita melatih diri Untuk kita belajar Hidup dan mengembangkan Kebiasaan hidup di dalam Kasih Dan Betapa indahnya ketika kita dapat melakukannya Karena sebagaimana firman Tuhan berkata Yang berbahagia bukan yang menerima Tetapi Lebih berbahagia memberi Daripada menerima Dan itu termasuk di dalam kebenaran Bagi orang yang Mewujudkan Tindakan Kasih Alkitab menyatakan bahwa Cinta kasih Allah Telah dikaruniakan Kedalam hati kita oleh Roh Kudus Ini berarti bahwa Tuhan itulah sumber Tuhan itulah yang Memampukan kita untuk hidup Dan menerapkan Kasih Allah lah yang menolong kita Terlatih Dalam mengembangkan Karakter ilahi Yaitu Kasih Sudara yang dikasih Tuhan Betapa Kita Sungguh Membutuhkan Pertolongan Tuhan Untuk kita dapat Mempraktikkan Hal ini Karena Dengan demikian Berarti kita juga Hidup Mengasihi Jiwa-jiwa Yang terhilang Dengan demikian Kita juga Akan Mengerti Bahwa Masih banyak Orang Yang membutuhkan Kasih Ilahi Sama Seperti Yang terjadi Dalam Kehidupan kita Apalah Jadinya kita Kalau kita tidak mengenal Kasih Allah Apalah Jadinya hidup kita Kalau kita tidak Menikmati Kasih Allah Yang mengampuni Dan membenarkan kita Apalah Jadinya kita Kalau kita sudah dibaharui Sekalipun Tetapi kita Masih terus gagal Dan tidak Belajar Untuk melaki diri Atau Menerapkan hidup Di dalam Kasih Tentu tidak ada Kepuasan di dalamnya Tidak akan ada Pertumbuhan Dan tidak akan ada Rasa Syukur Yang dalam Karena Itu hanya bisa Dinikmati Oleh orang Yang Sungguh Memiliki Dan hidup Di dalam Mengasihi Saudara yang dikasih Tuhan Kasih Allah Yang memuaskan Kehidupan kita Dan Hidup Mengasihi Allah Juga Yang akan Menyukakan Hati kita Mari kita berdoa Supaya Tuhan Sungguh menolong kita Untuk Mengembangkan Hidup Di dalam Kasih Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami bersyukur Kepadamu Kami kembali lagi Ditolong oleh Tuhan Untuk melihat Betapa besarnya Kasih Allah Yang telah Menyelamatkan kami Menuntun kami Untuk bertemu Dengan Tuhan Secara pribadi Dan Tuhan Menjamah kami Kami disadarkan Kami Ditolong oleh Tuhan Untuk menyelesaikan Kehidupan kami Kami Sungguh-sungguh Diampuni Dan dibenarkan Oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Dan biarlah Kasih Allah Makin bertambah-tambah Dalam hidup kami Kasih Allah Makin bertambah-tambah Di dalam hati kami Menguasai Kehidupan kami Sehingga Akhirnya kami Pun dapat hidup Dalam kasih itu Bahkan Membagikan Kasih Allah Juga Kepada Orang lain Yang belum Mengalaminya Bapak Berkati kami Berkati pekerjaan Anak-anak Tuhan Berkati kesaksian Orang percaya Yang rindu Membagikan Kasih Allah Kepada dunia Berkati kami Semua Bahkan Dalam kehidupan Dengan sesama Anak-anak Tuhan Kami berdoa Supaya Praktik Kasih Allah Menjadi nyata Dalam Satu keluarga Kerajaan Allah Dan kami Berdoa Biarlah Nama Musenantiasa Dipermuliakan Dalam Kehidupan kami Terima kasih Bapak Terima kasih Permuliakan dirimu Dalam hidup kami Pada hari ini Di dalam Pemberitaan Firmanmu Terima kasih Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah Berdoa Amin Selamat Bekerja Saudara Tuhan Memberkati Kita Semua Amin